Halo semua, kembali lagi di channel Kang Gadget dan ini 5 rekomendasi game yang mirip Harvest Moon di Android Oke teman-teman, game yang pertama yang mau gue kasih tau kalian adalah Stardew Valley Game ini bertemakan tentang pertanian gitu, dimana ada bocah rantau yang merantau ke sebuah pedesaan dan dia ingin sukses disana gitu ya Sangat klasik sekali ceritanya seperti Harvest Moon ya Buat kalian yang mau mendapatkan keseruan atau feel bermain Harvest Moon tapi kekinian langsung aja download Stardew Valley Langsung kita ke game yang kedua dengan judul Adventure Town Jadi teman-teman, Adventure Town ini game yang bener-bener mirip sama satu game itu keluaran Natsume juga ya Dengan judul Run Factory Nah itu game-nya Harvest Moon Tapi perang-perangan lawan naga ataupun monster gitu Nah ini game-nya sama kayak Run Factory gitu Harvest Moon tapi lawan monster gitu Jadi kalian disini diminta untuk Sama, mengelola pertanian, mengelola peternakan Tapi juga berperang melawan monster-monster untuk mendapatkan quest-quest ataupun item-item yang istilahnya khusus dan juga spesial lah di game ini Nah game ini tuh didapatkan dengan gratis dan juga ratingnya bagus ya di Google Play Store Jadi langsung aja deh pada kalian gabut di rumah aja Mending mainin game Adventure Town ini Linknya di deskripsi Kita ke game yang ketiga Game ini judulnya mirip banget sama Harvest Moon hampir mirip ya Bedanya ini namanya Harvest Stone Bener-bener mau dapetin hype Harvest Moonnya banget ya ini gamenya Tapi temen-temen bedanya game ini tuh mirip sama si Star The Valley gitu Secara grafik tuh mirip banget cuy sama Star The Valley Dengan grafik ala-ala pixel gitu ya Game ini menciptakan suasana pedesaan, peternakan Dimana kalian sama banget diminta untuk mengelola pertanian disitu ya Anak rantau gitu Diminta sukses di desa orang dengan mengelola pertanian Sekarang masih beta access ya Akses awal gitu Early access Jadi untuk kalian yang mau mencoba early accessnya Langsung aja download di Google Play Store Linknya di deskripsi Temen-temen untuk game yang keempat Ini bener-bener game ya keluaran Natsume-nya ya Asik Gimana dengan embel-embel Harvest Moonnya itu sendiri Dengan judul Harvest Moon Seeds of Memories Jadi game ini bisa gue katakan game Harvest Moon yang dikelola oleh Natsume Yang bisa sedikit ngehook lah Gimana gue mainin ini tuh sangat edik ya lumayan edik ya Dan karakter-karakter desain-desain di game ini juga sangat memorable banget sama game Harvest Moon yang dulu-dulu gitu Karena emang lisensi karakternya punya Natsume juga sih sepertinya Kalian bisa dapetin game ini sekarang dengan harga Rp 129.000 Dan kalian bisa mendapatkan keseruan dan juga cerita dari Harvest Moon yang sangat klasik itu di HP kalian Game yang kelima game yang terakhir ini yang bener-bener gue bangga banget ini ngomongin Game buatan developer nasional Buatan developer Indonesia Buatan developer indie dengan nama developer Ikan Asin Production Nama gamenya adalah yang selalu dimainkan oleh para youtuber gitu di Indonesia gitu Citampi Story Dengan judul lengkapnya di Google Play itu Citampi Story Game Offline Cinta dan Kehidupan Asik keren juga ya Jadi game ini temen-temen Game buatan developer nasional ya Developer Indonesia Jadi segala sesuatu yang ada di game ini Itu identik dengan kesarian masyarakat kita gitu Kultur negara kita gitu Di game ini kalian bisa menikah sama Mengurus Gak kebun sih Tapi kalian harus bekerja di game ini Mendapatkan uang Gue mau spoiler sebenernya Cuman gak enak juga untuk kalian gitu Kalau mau tau story dari game ini Langsung aja download Karena game ini seru banget cuy Ada warteg Ada warnet Ada indomarket Dan segala macem di dalamnya gitu Itu sangat identik dengan Indonesia banget gitu Kalian juga bisa nikah Wah keren dan ini game ya Ada storynya juga storynya sangat ngehook sekali Buat kalian yang penasaran Gimana cerita dari game ini Langsung aja download Linknya gue taruh di deskripsi Oke teman-teman Itu aja yang bisa gue sampaikan Semoga bermanfaat Dan juga informatif Tetap semangat Jaga kesehatan Jangan lupa kalian nonton video-video Kang Gadget lainnya Nyalain lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan Video-video terbaru gitu Dari Kang Gadget Gua Anifamit I'm out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax